Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap negara memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda dalam mentransformasikan sistem energi mereka. Tantangan ketiga adalah dukungan riset dan teknologi. Dalam transisi energi, diperlukan peran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan teknologi baru yang lebih efisien dan lebih kompetitif, sehingga bisa menurunkan biaya dan meningkatkan nilai tambah pada produk industri energi baru terbarukan. Selain itu, diperlukan persiapan berbagai kompetensi dan keahlian dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sehingga tersedia SDM yang unggul untuk mendukung transisi energi. Indonesia merupakan negara yang unik ditinjau dari posisi, tatanan, serta dinamika geologinya. Hal ini mempengaruhi segala aspek kehidupan di bumi negara Republik Indonesia. Segala kegiatan terkait pengembangan sumber daya alam dan energi, manajemen resiko bencana alam, pemulihaan bumi dalam upaya konservasi, hingga perumusan kebijakan nasional, seyokianya tak lepas dari tinjauan ilmu geologi yang mendalam. Faktanya, hal-hal terkait hajat hidup masyarakat luas tersebut seringkali menghadapi banyak sekali keterbatasan dan hambatan. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan yang membutuhkan sumber daya peneliti handal dan profesional yang siap berperan aktif demi pembangunan nasional. Program Studi Doktor Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta hadir dan siap menjadi kawah Chandra Dimuka di tengah kebutuhan tersebut. Program Doktor Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta itu didirikan pada, atau mendapat pengesahan dari Kementerian Pendidikan itu pada tahun 2017, tepatnya pada bulan Mei, sehingga sekarang kita memasuki tahun kelima di tahun 2022 ini. Kemudian, kenapa kami UPN Veteran Yogyakarta itu mendorong atau melakukan pendirian program Doktor ini, itu dilatar belakangi oleh fakta bahwa negara kita, Kepulauan Nusantara ini terkenal sebagai suatu wilayah yang secara geologi itu adalah wilayah yang paling kompleks. Sementara, tenaga-tenaga sumber daya kegeologian, kebumian, itu masih kurang. Oleh karena itu, untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan tenaga ahli, terutama adalah tenaga-tenaga peneliti, yang mumpuni, yang mencapai tingkat paling tinggi dalam hal ini adalah pendidikan S3. Maka kami bermaksud untuk berkiprah di dalam menyediakan SDM S3 kegeologian. Program Studi Doktor Teknik Geologi diresmikan pada tanggal 17 Mei 2017 dalam Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 257-KPT-1-2017 dan telah terakreditasi baik sekali oleh Ban PT sejak tahun 2020. Hingga tahun 2022, Program Studi Doktor Teknik Geologi telah berhasil meluluskan 9 orang doktor peneliti dengan spesifikasi bidang keahlian yang beragam. Program Studi Doktor Teknik Geologi merupakan program studi tingkat doktoral pertama yang dimiliki oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Secara struktural, Program Studi Doktor Teknik Geologi berada di bawah naungan jurusan teknik geologi Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta. Kurikulum Program Studi Doktor Teknik Geologi direncanakan dalam masa studi selama 6 semester. Program Studi Doktor Teknik Geologi menerapkan skema perkuliahan tata penyelah sebanyak 8 SKS dari total 43 SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Selain tenaga pengajar dari internal, Program Studi Doktor Teknik Geologi juga berkomitmen penuh untuk memfasilitasi mahasiswa dengan pengajar dan tim promotor dari instansi di luar UPN Bateran Yogyakarta. Komitmen ini diterapkan guna mendukung pengembangan kompetensi yang sesuai dengan target dan tujuan riset mahasiswa. Proses belajar mengajar di program Studi Doktor Teknik Geologi didukung oleh fasilitas yang lengkap seperti laboratorium yang terintegrasi, peralatan yang canggih, perpustakaan fisik yang lengkap, serta akses online library yang mudah dan luas. Fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung mahasiswa untuk memaksimalkan hasil riset masing-masing. Selain itu, Program Studi Doktor Teknik Geologi berkomitmen memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan dukungan biaya penelitian baik dari internal maupun eksternal. Program Studi Doktor Teknik Geologi bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UPN Bateran Yogyakarta untuk menyediakan skema hibah riset khusus untuk penelitian doktor yang dapat diajukan dan dimanfaatkan oleh semua mahasiswa. Program Pendanaan Riset ini diharapkan dapat mempermudah proses penelitian mahasiswa program Doktor Teknik Geologi. Penerimaan mahasiswa baru Program Studi Doktor Teknik Geologi dibuka dua kali dalam setahun pada setiap awal semester akademik. Pendaftaran mahasiswa baru diterima setiap waktu dengan melengkapi persyaratan berikut. Program Pendanaan Riset Terima kasih perkenalan diri nama saya Siti Umiyatun Hoiriyah, saya angkatan 2017 dan lulus tahun 2021. Penelitian saya tentang mikrofosil sesuai dengan kompetensi saya yaitu tentang analisa nanofosil untuk mengetahui perubahan iklim dan perkembangan cekungan di cekungan Jawa Timur Utara. Jadi manajemen DTG UPN Veteran itu memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mendapatkan promotor yang terbaik sesuai kompetensi saya. Sehingga saya mengusulkan promotor eksternal itu dari ITB yaitu Profesor Doktor Insinyur Rubianto Kapit MSC. UPN ini ada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang mensupport penelitian saya yaitu saya kemarin membuat proposal program Doktor. Kemudian Alhamdulillah lolos dan mendapatkan bantuan Rp50 juta. Kemudian apabila saya ada jurnal internasional saya masih mendapatkan penghargaan Rp8 juta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Informasi detail terkait program Suri Doktor Teknik Geologi dapat diakses pada laman website geologi.upnyk.ac.id Program Suri Doktor Teknik Geologi mengundang para akademisi dan peneliti handal negara Republik Indonesia untuk bergabung bersama kamu.